Pohon tumbang terjadi di Jalan Perniagaan Barat RW2, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Rabu 2 Maret 2022 siang. Pohon menimpa mobil pickup atau losbak dan bangunan rumah. Kapal Sek Tambora, Kompal Rosana Albertina Labobar menjelaskan, pohon itu tumbang menimpa satu mobil losbak yang sedang melintas. Beruntung sang sopir selama dari insiden maut tersebut dan hanya mengalami luka ringan di bagian tangan saja. Diketahui ada angin kencang dan hujan, tumbang pohonnya mengenai mobil yang sedang melintas, jenis ceri losbak nomor polisi KB 8293AJ, imbu Kompal Rosana Albertina. Pengemudi mobil bernama Sunaria langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mengobati lukanya di bagian jempol tangan. Ada dua rumah warga dan satu warung rokok yang juga tertimpa. Anggota bersama PPSU, Pemadam Kebakaran, Sudin LH, Jakarta Barat, dan TNI mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Dari Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan Madu TV mengwartakan.